Pemirsa kasus hilangnya uang tamu hotel Duta sejumlah 350 juta di Palembang, Sumpah Terselatan akhirnya terungkap. Tiga orang pelaku merupakan komplotan penipu dengan modus menggandakan uang. Para pelaku ditangkap di beberapa tempat yang berbeda. Modus yang digunakan para pelaku dengan cara berpura-pura bisa menggandakan uang. Salah satu korban, Si Suandi, tamu hotel Duta Palembang yang berlapor telah kehilangan uang 350 juta di hotel. Pelaku berdali sebagai ustad yang bisa menggandakan uang. Setelah korban percaya, pelaku mengajak korban untuk melakukan ritual di hotel. Saat korban lengah, pelaku lainnya langsung membawa lari uang korban. Apabila ingin lebih cepat kaya, tapi ada orang yang bisa membantu. Membantu melalui yang namanya hal-hal yang caib seperti pesudinan. Di situlah pihak urban, Si Suandi ini diberdaya oleh rekannya yang saat ini sedang kita lakukan pencang.